musik 3 ke belakang seorang maal maal 1 2 seorang ibrahim ibrahim upan cinta upan cantik upan cinta terobosan langsung pada nomor 12 berlari adalah masih nombor 12 di sana masih nombor 12 12 masih 12 12 terobosan-obos silap terjadi oh 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 masih lebih dekat lebih dekat lebih dekat terjadi terlepas serupanya bola dari seorang ahmadik junior tadi lemparan seorang ahmadik junior puluh 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 masih puluh di kolketak seorang sepul di sana puluh sepul puluh sepul masih puluh di kolketak seorang sepul 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 berlari anda sepul 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 yon di lingkar perlu seru pahal silam mawan masih mampu diamankan oleh pertanung daripada persi kalu 19 seorang odi terobosan upan silang disana terjadi lagi-lagi seorang yon diy yon diy masih yon diy yon diy di kolketak seorang nomor 15 disana yon di masih yon diy yon diy pendek saja pada seorang mondi mondi yon diy seorang 17 robosan upan silang terjadi di sana mampu dimuntahkan nomor di sana seorang lingga mengotak atik sekulit bundar pendek saja dia sebelah di sana terobosan umpang silang maksudnya masih mampu diamankan nomor punggu enam umpang antar provinsi kepada seorang lima puluh terobosan lagi-lagi ditarak pada seorang Aziz Aziz dikawal ketat seorang suwaka di sana Aziz Aziz masih Aziz dikawal ketat oleh seorang suwaka langsung saja keras tajam tapi kurang Aziz toktek toktek dikawal ketat 23 pemain di sana Aziz masih berlah cukitan kepada seorang sayang sekali tendangan spektakuler di motosan yang punggung 12 tertariknya dia rupanya seorang bebek lancaran dari sekitar 2 saudara-saudara sudah pergi ke pemain di sana Raden Anom dan Abdul Aziz siap akan melakukan eksekusi tendangan bola mati saksikan di sana Raden Anom mampu saja membetul tembok bertangkat bola terbentuk pertanian sayang sekali dan begitu sigap seorang amat terbentuk terjadi di sana tembentuk terjadi sayang-saudara mau amat ke sekulit bundan maksudnya pada seorang Andi Andi mau tangkati sekulit bundan bermain-main dengan ria-raia sendiri lagi lagi sayang-saudara 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 di permainan akan bolong bersilah amat dipotong saja rupanya diberikan kepada seorang saiful dengan tegirnya panjang dua kali maka berakhirlah babak pertama ini dengan skor 1 brilliant tetapi kalau saya melihat serangan demi serangan yang diperagakan oleh brilliant informasi ini dikutip dari Dr. Reysa Brotoasmoro bagaimana 14 hari mampu menghentikan laju penularan COVID-19 yang perlu kita ketahui anak-anak memang senang libur sekolah 14 hari namun sayangnya banyak orang yang belum memahami mengapa 14 hari dan untuk apa maklum himbawan itu tanpa disertai penjelasan yang memadai 14 hari itu sangat penting dan harus disertai tindakan kepatuhan 14 hari itu mampu menghentikan laju penularan COVID-19 dan mampu menyelamatkan ribuan orang bagaimana bisa begini ketika seseorang kontak dengan apapun yang bisa menginfeksinya dengan COVID-19 maka harus ditunggu minimal 14 hari jika tidak terjadi apa-apa maka orang itu aman nah libur 14 hari itu untuk memotong rantai penularan dan ini baru akan berhasil jika semua orang tetap tinggal di rumah masing-masing selama 14 hari itu kenapa harus begitu? contoh seorang anak mulai libur tanggal 16 Maret selama 14 hari dia akan masuk sekolah lagi pada hari ke-15 ternyata anak ini dan keluarganya menggunakan waktu libur itu untuk jalan-jalan mengunjungi kumpulan orang ke tempat saudara ke mal dan lain-lain seandainya dia jalan-jalan di hari ke-10 dan tertular COVID-19 di tempat yang ia kunjungi mungkin pada hari ke-14 atau 15 belum ada tanda-tanda dia sakit tetapi dia sudah membawa COVID-19 di tubuhnya dan berpotensi menularkan andai dia masuk sekolah pada hari ke-15 dan seterusnya maka 14 hari libur sekolahnya itu tidak ada gunanya penularan terjadi juga di sekolah efek domino akan berlangsung dan rantai penularan tidak terputus untuk itu semua orang harus bekerja sama semua warga Indonesia harus membantu dan warga harus kompak yaitu patuh untuk tidak kemana-mana dalam 14 hari itu kecuali untuk hal yang sangat perlu waktu 14 hari itu berguna untuk saling pantau jika ada orang yang menunjukkan gejala-gejala menderita serangan COVID-19 bisa segera ditangani dan hopefully penularannya hanya stop di dia karena dia tidak kontak dengan orang lain dalam 14 hari itu jadi mari kita mengisolasi diri untuk diri sendiri dan orang lain mungkin pula dalam skala besar untuk umat manusia mohon bantuannya untuk share dan jelaskan hal ini kepada orang lain supaya semua patuh dan pemerintah terbantu untuk stop penularan COVID-19 jika tidak maka 14 hari libur itu percuma 14 tahun pun tak bisa stop penularan semoga kondisi dunia segera pulih Dr. Reysa Brotasmur Sementara dari Persikabung masih melakukan berada bersama kita nantikan sementara langsung ke depan dicoba dari tengah lapangan 10 kali berlari masih ada adalah pinggir 2 nampaknya pelanggaran kepada penonton sekali lagi yang di sebelah utara untuk lebih jauh dari garis sekali lagi terlihat nampak jelas 5 rekannya sudah berada di kota 16 santai saja pengenai mister gawang tadi tiang gawang sebelah kiri heading yang cukup cantik namun dari perguna masih monde disana berlari monde kita lepas Ibrahim tadi lagi-lagi Ibrahim mendanggung pemain dari Perlian Cipek tadi nampaknya seorang Yondi kali ini Yondi Yondi ketengah apa yang terjadi nampaknya di luar kota 16 mengangkat caki terlalu tinggi tadi pemain mahal mahal mendapatkan kartu kuning kartu sudah bersiap pagil kali ini pagil pagil Mabuka memberikan oh pagil masanya terlalu tinggi dan lagi-lagi Raden Anong kali ini masih menguasai segala bundar Raden Anong tarik ke belakang ada rekannya yaitu Ibrahim Ophik kali ini Ibrahim Ophik dicocor ke depan maksudnya keadis namun lagi-lagi seorang Ibrahim Ophik bersama yang cukup pagil kali ini pagil-pagil masih pagil melihat rekannya seorang pagil aboncuk ayondi yang kita tahu nampak mendapatkan kita dari cukup keras seorang seorang siapa kalian mendapatkan kartu nampaknya itu yang sudah berarti kita larang atau kan langsung disuat kemudian namun mendapat tepisan tadi dari Ahmadi Junior bernyata tadi ada bola gawat darurat sehingga harus disapu saja bolanya harus maju ke depan masuk mendapat gangguan Ah apa yang terjadi saudara-saudara terjatuh harus dijatuhkan oleh benteng pertahanan dari anak-anak bersikap WFC bapanya sudah bersiap-siap apa yang terjadi dengan cantik seorang Ahmadi Junior memaluk ciklip bundar dengan benuh mengambil alih pertanding ah nampaknya apa yang terjadi saudara-saudara apa yang terjadi seorang bundi harus yang dengar beli ramdan beli ramdan apa yang terjadi apakah yang terambat beli ramdan ini apa yang terjadi apakah yang terjadi apakah yang terjadi nomor 7 lagi-lagi mengapa pemang dari awas jangan masuk jangan masuk kepada official iya iya oke ada wasit di tengah ada wasit di tengah jangan masuk ya official semua official jangan sabar sabar pakades sabar pakades sabar pakades sabar semua pindah padri dua padri amankan dulu ada wasit di tengah lapangan jangan ada wasit ada wasit oke 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 supporter supporter amankan panitia amankan amankan dulu amankan dulu sudah diberikan kartu kuning itu saudara-saudara pertandingan sejenak dihentikan karena supporter dari versi masih terlihat tidak kuas oke oke sabar-sabar sabar bro sabar bro sabar bro kepada official untuk menenangkan semua supporter oke oke lanjut lanjut ada pengadil tengah lapangan yang siap memberikan ganjaran kartu-kartu kepada penonton dari kedua fans fanatik atau penggemar ataupun apa-antah apa namanya yang penting sore hari ini jangan ada keributan oke 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 kita masih rekan-rekannya sang pengadilan tengah lapis pertandingan ataupun memimpin pertandingan di sore hari ini jangan khawatir kepada penonton ataupun official dengan jeli sang pengadilan aduk kutang-kutang saibur namun dipatahkan tadi serangan tentangan saibur tadi lepain ke dalam kali ini ke tengah saibur oh nampaknya berpanjang sudah dipunyikan berair babak yang teruai bani tidak tolong mohon panitia berkumpul baik parkir parkir berwasit nampaknya karena sepak bola ini kita jujur nilai-nilai sportifitas dan menyambung silat trofi antara pemain baik dari kedua kesebelasan katen dari kedua kesebelasan untuk menghubungi panitia sekali lagi katen dari ketua kesebelasan untuk menghubungi panitia terima kasih sementara PM dari bayan brilian bayan nampak supporter sudah bersiap-siap melangkahkan kakinya untuk pulang dari stadion berkumpul 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 Terima kasih.